Beberalik informasi lain pemirsa anak berkonflik dengan hukum AG dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora Menurut Kajari Jakarta Selatan, tuntutan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang meringankan salah satunya AG yang masih muda Jaksa menuntut anak berkonflik dengan hukum AG 4 tahun penjara Dalam sedang yang digelar tertutup, Jaksa menilai teman wanita dari Mario Dandi melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP tentang pengenayaan berat berencana terhadap David Ozora Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sarif Sulaiman menyebut tuntutan Jaksa dikeluarkan berdasarkan pertimbangan Salah satu hal yang memberatkan adalah membuat David Ozora mengalami luka berat Contohnya kalau kalian inginkan kerani anak, dengan usia negara maka diharapkan tetap memperbaiki kekuarannya dengan masa depannya masih kepanjang salah satunya Sementara kuasa hukum AG berharap bisa mendapat keadilan atas kasus hamenjilat AG tersebut Kita pasti berharap yang terbaik bagi anak dan pastinya keadilan untuk semua Kami juga sangat kooperatif, teman-teman juga melihat prosesnya kami selalu sampaikan sebagaimana yang harus kami sampaikan Jadi kita berharap keadilan untuk semua Termasuk untuk anak AG dan anak David Terkait tuntutan Jaksa ini, pihak AG akan menyampaikan nota pembelaan Sementara sidang putusan akan digelar terbuka, namun terdakwa tidak akan dihadirkan di dalam sidang Dari Jakarta, Ismalia, Ainews melaporkan Kau bisa hari ini, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto dipanggil Tim Direkturat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi setelah istri dan anak yang kedapatan flexing Atau memamerkan gaya hidup mewah di media sosial SF Haryanto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8 lebih 35 menit pagi Ia datang didampingi oleh sang istri Adria Saryanto dan juga anak perempuannya Kedatangan SF Haryanto ke KPK ini adalah untuk memenuhi undangan klarifikasi Soal laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN miliknya Yang diduga tidak sesuai profil Sebelumnya SF Haryanto menjadi sorotan publik lantaran ulah istrinya yang sering memamerkan harta di media sosial Pada Maret lalu aksi pamer kekayaan istri sekda Provinsi Riau SF Haryanto jadi sorotan publik Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terlihat sejumlah barang mewah yang dikenakan sang istri Tak hanya itu istri sekda Riau ini juga terpantau sering berlibur ke luar negeri Tak hanya sang istri anak perempuan SF Haryanto juga terpantau bergaya hidup mewah Sang anak bahkan pernah menggelar pesta ulang tahun ke-17 di sebuah hotel mewah di Jakarta Namun SF Haryanto dan keluarga membantah memiliki hidup mewah Ia mengaku barang-barang yang dipamerkan adalah palsu